Radio, merupakan salah satu hal penting yang digunakan pada saat perang. Selama perang, militer menggunakannya hampir secara eksklusif dan itu menjadi alat yang tak ternilai dalam mengirim dan menerima pesan kepada angkatan bersenjata secara real time, tanpa perlu utusan fisik. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah radio. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Saat perang dunia pertama, pentingnya radio menjadi jelas dan kegunaannya meningkat secara signifikan. Begitu juga selama perang dunia kedua, radio sekali lagi memenuhi peran penting bagi Amerika dan Inggris. Dengan bantuan jurnalis, radio menyampaikan berita perang kepada publik. Itu juga merupakan sumber pengumpulan dan digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan dukungan publik untuk perang. Sebelum tahun 1920-an, radio terutama digunakan untuk menghubungi kapal-kapal yang berada di laut. Komunikasi radio tidak begitu jelas, sehingga operator biasanya mengandalkan penggunaan pesan kode Morse. Ini sangat bermanfaat bagi kapal di air terutama selama situasi darurat. Kemudian pada tahun 1920-an, setelah perang, warga sipil mulai membeli radio untuk penggunaan pribadi. Di seluruh Amerika Serikat dan Eropa, stasiun penyairan seperti KDKA di Pittsburgh, Pennsylvania, dan British Broadcasting Company atau BBC Inggris mulai muncul ke permukaan. Dalam sejarahnya, jauh sebelum abad ke-20 ilmuwan berlomba untuk menemukan radio. Bahkan ada perdebatan tentang siapa yang sebenarnya menciptakan radio. Pada tahun 1893, penemu Nikolai Tesla memperagakan radio nirkabel di St. Louis, Missouri. Kendati demikian, Guglielmo Marconi adalah orang yang paling sering dikreditkan sebagai ayah dan penemu radio. Marconi dianugerahi patent telegrafi nirkabel pertama di Inggris pada tahun 1896. Mengamankan posisinya dalam sejarah radio. Guglielmo Marconi mematenkan temuannya sebagai telegraf nirkabel yang menggunakan dua sirkuit. Alat yang ditemukannya itu menjadi awal penggunaan teknologi untuk menciptakan radio. Awalnya, sinyal yang dapat dikirim oleh jaringan nirkabel itu kurang dari 10 mil. Namun pada tahun 1897, Marconi kembali mempublikasikan temuan barunya yang dapat mengirim sinyal nirkabel pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya, yaitu 12 mil. Pada tahun 1899, Guglielmo Marconi berhasil melakukan komunikasi nirkabel antara Perancis dan Inggris melalui selat Inggris dengan menggunakan oscilator Tesla. Kemudian pada tahun 1904, John Ambrose Fleming berhasil menemukan tabung audio yang dapat digunakan sebagai penerima sinyal nirkabel untuk teknologi radio yang sebelumnya dikembangkan oleh Guglielmo Marconi. Pada tahun 1906, Dr. Lee De Forest mengembangkan teknologi tabung audio yang terdiri dari tiga elemen, disebut Triode Audion. Penemuan Lee De Forest memungkinkan sinyal gelombang suara ditransmisikan melalui sistem komunikasi nirkabel. Walaupun sinyal yang ditangkap oleh alatnya itu masih sangat lemah. Sekitar tahun 1912, Edwin Howard Armstrong menciptakan alat yang disebut Radio Amplifier, yaitu sebuah alat untuk penguat gelombang radio. Alat ini bekerja dengan cara menangkap sinyal elektromagnetik dari transmisi radio dan mengirim sinyal balik dari tabung audio. Dengan penguat gelombang radio ini, sinyal yang dihasilkan akan meningkat sebanyak 20 ribu kali per detik. Alat ini pun dapat memungkinkan keluarnya suara lebih keras, sehingga dapat didengar langsung tanpa membutuhkan earphone. Penemuan alat ini kemudian menjadi sangat penting dalam sistem komunikasi radio, karena jauh lebih baik dan efisien dibandingkan temuan alat sebelumnya. Edwin Howard Armstrong kemudian menemukan sistem modulasi frekuensi atau FM yang menghasilkan suara lebih jernih, serta tidak terganggu oleh cuaca buruk di tahun 1933. Akan tetapi penemuannya itu tidak banyak didukung oleh masyarakat, karena ketika alat barunya itu diciptakan sedang terjadi pergejolakan ekonomi di dunia, sehingga tidak dapat diproduksi secara massal. Armstrong kemudian mendirikan stasiun radio FM pertama dengan biayanya sendiri di tahun 1940. Perjuangannya mengembangkan sistem FM, sangatlah berat hingga akhirnya ia depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Barulah pada akhir tahun 1960-an, FM ciptaan Armstrong menjadi sistem yang dapat diterima oleh masyarakat. Hampir 2.000 stasiun radio FM tersebar di seluruh wilayah Amerika. Modulasi frekuensi menjadi alat yang menyokong munculnya gelombang mikro atau microwave. Hingga akhirnya, FM diakui sebagai sistem unggul yang sangat berpengaruh di segala bidang komunikasi. Tentang ini, bagaimana menurut kalian coy? Terima kasih telah menonton!